Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, pada Senin siang bertemu dengan Ketua Majelis Taklim dan Guru Ngaji se-Gabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mohaimin menjanjikan perbaikan sistem bagi pendidikan informal. Mohaimin Iskandar menyebut pendidikan informal tak kalah penting dengan pendidikan formal. Menurutnya, Majelis Taklim merupakan lembaga yang penting dalam membentuk karakter seorang anak. Pendidikan agama merupakan pendidikan jangka panjang sehingga butuh perbaikan sistem layaknya pendidikan formal. Ngaji ini membangun karakter mental, membangun integritas, membangun akhlak yang dibangun sejak usia dini. Balita, remaja, sampai ibu-ibu tua, manula. Itu semua long life education, pengajaran yang terus-menerus. Wajib negara berterima kasih, karena mereka pendidikan informal seperti Majelis Taklim ini justru yang membangun karakter. Oleh karena itu harus menjadi bagian dari anggaran pendidikan nasional. Terima kasih telah menonton!